Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Selamat berjumpa dan selamat pagi Sebelum kita mendengarkan sabdanya pagi ini Marilah kita berdoa Allah Bapak, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kami boleh bersyukur untuk malam yang boleh kami lalui Dan kami juga bersyukur untuk pagi hari yang indah Yang boleh kami terima pagi ini Dan sebelum kami beraktivitas Biarlah sabdamu menyapa setiap kami Urapi hambanya dalam kelemahannya Sehingga firmanmu menjadi bagian kami Di dalam nama Yesus Tuhan kami Amen Renungan pagi firman Tuhan Kamis tanggal 3 November 2022 Diambil dari 1 Samuel 7 Ayat yang keempat yang berbunyi Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para baal Dan para asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan Dalam bahasa Angkola Jadi di parambukkan harap Israel Ma aka patung ni debata baal Dohot patung ni Dewi astoret Janahum tu Tuhan sajono mahalahi Marsomba Sejauh demikian firman Tuhan Kita yang berbahagia yang mendengarkannya Memelihara merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita Hari lepas sehari Tema kita pagi ini mau dipulihkan Singkirkan kuasa kegelapan Saudaraku sahabat terkasih Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Selamat pagi Pernah dulu di sebuah lapas Kami mengadakan ibadah KKR Dan pelayanan pelatihan pemuritan dua kali seminggu Setelah beberapa kali pertemuan Akhirnya ada banyak diantara mereka Yang terbuka hatinya Dan mengatakan bahwa mereka sedang memiliki jimat-jimat Sering berdukun dulu dan belajar Kuasa-kuasa gelap Sehingga mereka melakukan berbagai kejahatan Dan juga mengalami banyak kesulitan Puji Tuhan Akhirnya banyak diantara mereka yang bertobat Dan bersedia membuang Dan juga membakar jimat-jimatnya itu Mereka yang bertobat itu datang Dari berbagai latar belakang ekonomi Sosial Suku Budaya Pendidikan Dan lain-lain Dan puji Tuhan Akhirnya mereka dipulihkan Dan diberkati Tuhan Hidupnya Namun Harus kita akui saudaraku Bila kita perhatikan Akhir-akhir ini Dunia sudah banyak berubah Walau tadinya banyak orang Sangat menentang Hal-hal supranatural Sekarang justru berbalik Bahkan menjadi sangat keranjingan Akan perkara-perkara demikian Contohnya paranormal Sepertisme Ilmu ramal Atau tenung Ilmu sihir Ilmu hitam Ilmu putih Jimat-jimat Untuk penjagaan diri Jimat-jimat pencapaian cita-cita Atau penangkal penakluk Terhadap lawan jenis Banyak Dipelajari dan dipraktekkan Makanya Sudah semakin marah kita lihat Aktifitas-aktifitas hiburan Bertema horor Dan kengerian Dan itu Betul-betul terjadi Perhatikan saja Tragedi festival Halloween Iteon Korea Selatan Pada Sabtu malam 29 Oktober 2022 yang lalu Yang menewaskan 155 orang Selain itu Kita perhatikan film-film Indonesia Dan luar negeri juga Banyak Mengusung tema Okultisme Artinya Makin marah ketertarikan banyak orang Akan dunia roh kegelapan Yang menunjukkan kenyataan Bahwa iblis itu Kuasa Kuasa kegelapan Masih nyata Di dunia kita Ia masih eksis Dan masih begitu kuat Menancapkan kukunya Dan pengaruhnya Dalam kehidupan manusia Justru herannya Kita orang-orang Kristen Atau gereja Hanya Bersikap mengambil Sikap aman saja Tidak peduli Dengan keadaan itu Mungkin Karena ada Rasa takut kepada setan Dan iblis Atau begu dan lain-lain Yang menurut mereka Akan mencelakai mereka Keluarga mereka Dan usaha mereka Bila berusaha dengan itu Makanya Hingga hari ini Acara selamatan Penyajian sesajen Upacara-upacara Pengusiran setan Oleh dukun dan jimat-jimat Dan lain-lain Tetap Dipelihara masyarakat Saudaraku Yang dikasihi Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Umat Israel juga Walau sudah melihat Dari perikub sebelumnya Bahwa Tabut Allah Sudah kembali Ke tanah Israel Ayat 1 Dan Orang Kristen Pun sebenarnya Kapok Menghadapi Yahweh Karena Dewa Dagun sendiri Tidak sanggup Menghadapi Keperkasaan Yahweh Tapi Yang mengherankan Justru Orang Israel Yang Justru Mengakui Keperkasaan Para Baal Dan para Asitoret Dewa Orang Kristen itu Akibatnya Terjadilah Penindasan Selama 20 tahun Oleh Orang Kristen Bagi orang Israel Karena Mereka tidak Pernah Sungguh-sungguh Beribadah Kepada Tuhan Tabut Allah Hanya Simbol Keagaman Semata-mata Tanpa Kesadaran Bahwa Tuhan Menuntut Penyembahan Tunggal Kepadanya Itulah sebabnya Saat mereka Mengeluh Atas keadaan Mereka yang Terpuruk Ayat 2 Samuel berkata Pada ayat 3 Agar mereka Berbalik Kepada Tuhan Dengan Segenap Hati Dan Menjauhkan Para Allah Asing Dan Para Asitoret Dari tengah-tengah Mereka Dan Menunjukkan Hati mereka Kepada Tuhan Dan Beribadah Hanya Kepadanya Maka Ia akan Melepaskan Mereka Dari tangan Orang Filistin Untunglah Mereka Segera Merespon Teguran Teguran Ini Kemudian Orang-orang Israel Menjauhkan Para Baal Dan Para Asitoret Dan Beribadah Hanya Kepada Tuhan Ayat 4 Kata Menjauhkan Disini Diterjemahkan Berbagai versi Dengan Menyingkirkan Membuang Memisahkan Dengan Jauh Tanda Pertobatan Mereka Tidak Hanya Itu Mereka Juga Sungguh-sungguh Berseru-seru Berdoa Dan Berpuasa Kepada Tuhan Saudaraku Seperti Firman Tuhan Katakan Jika Umatku Yang Atas Namaku Disebut Merendahkan Diri Berdoa Dan Mencari Wajahku Lalu Berbalik Dari Jalan-jalannya Yang Jahat Maka Aku Akan Mendengar Dari Sorga Dan Mengampuni Dosa Mereka Serta Memulihkan Negeri Mereka 2 Tawari 7 Ayat 14 Dan Itu Saudaraku Terbukti Artinya Pertobatan Yang Sungguh Adalah Kunci Pemulihan Dan Akhirnya Kita Lihat Dengan Caranya Yang Ajaib Tuhan Menolong Bangsa Israel Sehingga Bangsa Filistin Terpukul Kalah Oleh Kekuatan Tuhan Sendiri Israel Sungguh Sungguh Berkemenangan Saudaraku Seperti Pertobatan Dan Kesadaran Orang Israel Yang Relah Membuang Dan Menyingkirkan Dosa Penyembahan Berhala Dan Mau Beribadah Kepada Tuhan Begitu Juga Kiranya Kita Saat Ini Walau Di Sekitar Kita Semakin Merek Dengan Perdukunan Seperti Sme Paranormal Dan Lelain Yang Menimbulkan Kesengsaraan Mari Kita Bertobat Berbalik Kepada Allah Dengan Segenap Hati Kita Sembari Mau Menjauhkan Menyingkirkan Memisahkan Dan Membuang Segala Bentuk Kenajisan Dan Penyembahan Berhala Apapun Itu Dan Dengan Setia Berkomitmen Berdedikasi Setia Menyembah Sujud Kepada Allah Di Dalam Yesus Kristus Penebus Kita Percayalah Tuhan Akan Memulihkan Mengampuni Dan Memberkati Hidup Kita Keluarga Dan Juga Pekerjaan Kita Tuhan Yesus Memberkati Sudara Amen Marilah Kita Berdoa Tuhan Yesus Kami Sungguh Bersyukur Karena Kuasa Namamu Kami Dimampukan Mengalahkan Dan Menyingkirkan Kuasa Kegelapan Kuasa Iblis Dalam Hidup Kami Sehingga Kami Dipulihkan Dan Diberkati Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Amen Kami Kami Terima kasih.